Hai pernah mendengar istilah waterstop waterstop berfungsi untuk meminimalisir kebocoran saat pengecoran tandon atau gronteng pengecoran lantai beton dan dinding beton tidak bersamaan maka perlu adanya waterstop agar meminimalisir kebocoran bagaimana prosesnya ikuti terus video ini dari segi desain sebuah gronteng dengan kapasitas 40 meter kubik berbentuk seperti ini memiliki dinding beton dengan ketebalan 15 cm apabila dipotong bentuknya seperti ini dinding beton 15 cm dan juga lantai beton 20 cm kalau kita perbesar seperti ini 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 yang akan kita cor duluan lantai baru ini untuk cor berikutnya dindingnya dikarenakan cor tidak bebarengan maka di area sambungan cor ini yang rawan bocor maka perlu adanya waterstop metodenya seperti ini ya ini cor lantai dulu tahap pertama terus ini waterstop tinggi 20 cm cor lantai beton ada balok untuk pekesting karena kita cor dindingnya 10 cm bebarengan dengan lantai jadi yang tertanam waterstopnya 10 cm dari waterstop yang 20 cm ini yang tertanam 10 cm sisanya 10 cm saat pengecoran berikutnya ini yang pengecoran dinding 15 cm karena cor enggak bareng yang kuning dulu lantai yang warna kuning berikutnya dinding yang warna hijau maka perlu waterstop untuk meminimalisir kebocoran seperti ini bentuk waterstop satu roll sekitar 20 meter dengan ketinggian 20 cm bagaimana proses pengerjaannya mari kita lihat bersama bagaimana quali kita lihat jadi dipercoba kita lihat bagaimana mengenai baik 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 saya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton